Nah kita bakal nyoba inversi dengan cara pencarian sistematik Seperti sebelumnya ada beberapa cara inversi non-linear Nah salah satunya adalah dengan menggunakan teknik pendekatan global Di pendekatan global itu umumnya ada dua yaitu pencarian sistematik dan pencarian random atau pencarian ocak Nah di video ini kita bakal nyoba pencarian sistematik Jadi dia termasuk local search approach Gitu dengan pendekatan lokal Nah kita bakal nyoba dengan contoh inversi non-linear pada penentuan lokasi epicenter Nah untuk persamaan kuara modelingnya itu kayak gini di buku inversi Pak Grandis Langsung aja disini kita membuat Parameter sintetik terlebih dahulu Yang pertama tentu kita buat epicenter sintetik X0 Sama dengan 40 Misal Y0 Sama dengan 30 Sebenernya di buku Pak Grandis Juga udah ada contohnya Kalau mau ngeliat parameter yang digunain Disini Nah untuk persamaan nya itu kayak gini Dia ada X stasiun Terus juga yang X0 ini adalah X titik epicenter Terus ada VP atau travel time Semuanya ini akan menghasilkan waktu tiba gelombang Terus T0 ini adalah origin time Terus kalau udah gini kita buat misal origin time dan VP sintetik 4 T0 sama dengan 0 Terus kita buat data koordinat stasiun Kita buat misal untuk X nya itu kita gabungin semua 20, 60, 40, 10 Terus YS NP.ray Ini bebas aja karena dia termasuk data sintetik 25, 60, 40 Kita buat label nya Untuk setiap stasiun disini berarti ada 4 stasiun Karena ada 4 X dan 4 Y Webel misal disini st01 Ini copy aja 0203 04 Nah kalau udah berarti kita udah bisa melakukan forward modeling Karena disini kita udah punya titik stasiun Titik epicenter Vp terus juga T0 Nah disini kita buat aja 0 Karena sebenernya cara menentukan origin time Gak harus dari Tapi bisa dari wadati Kalau udah kita tinggal tulis persamaan ini dalam bentuk algoritma python Kita buat dalam bentuk fungsi misalnya Kita buat dalam bentuk fungsi misalnya Travel time Dev Travel time Menerima SSI Yaitu titik stasiun X0 X0 Kita buat 40 Dan 0 30 Karena nanti nilainya tetap Terus vp sama dengan 4 Langsung return Dan 0 Ikutin yang ini Ikutin yang ini Np.score X0 Min Xe Kuadrat Ditambah X0 Min Yse Kuadrat Terus Dibagi vp Teoran garden error Nah cara membaca persamanya adalah Kita buat sebuah fungsi Yang namanya itu travel time Dan menerima 5 parameter masukan Nah yang ada angka ini Itu artinya Dia gak wajib kita tulis Jadi Kita cuma wajib menulis Memasukkan angka Yang ini Titik stasiun Jadi Misalnya Aku mau buat T kalkulasi Sorry T observasi Sintetik Itu bisa kita panggil Travel time nya Terus kita masukin Karena yang wajib Cuman 2 Dan X0 nya disini Udah ada Efisiin tersintetik Berarti Tinggal dimasukin XS dan JS Kalau kita print Ini adalah Nilai T observasi Sintetik Atau Istilahnya dari Pickingan data kita Intinya ini data sintetik Gitu Nah selanjutnya kita akan melakukan plot Plot dulu biar gak bingung Plot Caranya adalah ini Karena disini Karena disini udah ada titik stasiun nya Kita bisa menggunakan peruangan Ada beberapa titik stasiun Misal For E In range Lens Salah satu aja Lens Kita plot Plt menggunakan scatter XS Dengan index i Coma ys index i Terus misal color sama dengan k Terus Kita kasih marker Sama dengan bintang Sama dengan bintang Eh sorry Ini misal Terus Size nya Kita buat misal 70 Nah kita buat plot Nah ini adalah titik stasiun kita Misal kita mau batasin limitnya Xlim 1.70 Misal plt.ylim 1.70 Sama aja Jadi gini Nah terus Mau kita kasih label Biar tau titik stasiun 01 yang mana 2 yang mana 3 yang mana Kita bisa buat kayak gini Plt.txt Sebenernya sama aja isinya Mirip Ini kita copy aja Ini coordinate nya Misal kita tambah Ke 1 Yang YS Tambah 3 Jadi dia Nanti Agak naik sedikit gitu Posisi coordinate nya Terus kita kasih label nya F Tadi udah ada Kita buat label nya Yang ini Label Index Pasti Kalau kita run Udah ada label nya Kayak gini Terus kita plot juga epicenter nya Plot scatter X0 Tambah 1 Y0 Kan titik epicenter kita X0 Y0 lah Yang sintetik Label Color Color Red Marker nya Kita kasih bintang Size nya 150 Nah ini adalah Epicenter kita Kita bisa buat text lagi Kita copy aja yang ini Ini kita copy Oh ini salah nih Kenapa Ditambah S0 Y0 Yang ini baru ditambah Untuk text nya Terus yang ini Table nya itu adalah Epicenter Nah kayak gini Nah selanjutnya adalah Kita ingin membuat grid Karena sistem nya itu Grid search Jadi seolah Kayak gini Kita buat grid Kita buat grid Misal 10x10 gitu Nah karena ini Lebarnya 70x70 Kita buat grid Lebar 70x70 Ini Kita buat di atasnya Membuat grid Kita butuh width Misal 70 Karena lebar 70 Terus height 70 Nah mau kita bagi berapa Kita bagi 10 gitu Biar datanya Nggak terlalu banyak Terus kita buat Variable grid Grid Sama dengan Enp.array Ini list comprehension Bentuknya kayak gini W,h Mungkin bakal bingung Tapi ikutin aja W in range 0 Width Sliced 4h In Range Sama aja 0 High Sliced Nah Ini gini Dan kalau kita Print grid nya Bentuknya seperti ini Tuh Dia adalah Koordinat Dan Kalau kita plot Misalnya disini Kita plot Lt.scatter Grid Karena dia Tadi kayak gini Bentukannya Ada array Di dalam Sebuah array Berarti kita Nge-plotnya Grid Barisnya semua Kolom pertama Koma Grid Semua baris Kolom kedua Koma S Sama dengan 10 Sizenya Kalau kita plot Bentuknya seperti ini Tuh Yang dia warna biru Misalnya Kita kasih Color Apa ya Yaudah Black aja Gak apa-apa Yang hitam Jadi yang hitam itu adalah Grid kita Dengan Spasih 10 Nah kalau Spasihnya 5 Kita run aja Disini Kita ubah Slice Slice nya 5 Jadi banyak Datanya Semakin banyak Data Running time nya Bakal semakin lama 10 aja dulu Gak apa-apa Nah sekarang Adalah kita ingin Melakukan inversi Menggunakan Grid search Jadi setiap Titik itu Akan kita lakukan Perhitungan Misfit Sehingga Semua Titik-titik ini Bisa kita lakukan Interpolasi Sesuai dengan Nilai Misfit Yang Dihasilkan oleh Tiap titik tersebut Misal yang ini 10x10 Kita lakukan Forward modeling Dan kita lakukan Perhitungan Misfit Dengan Titik epicenter Nanti keluar nilai Misfit nya Dan itu Design Pada titik 10,10 Lalu nanti Bisa kita lakukan Interpolasi Dan bakal menghasilkan Titik Grid yang mana sih Yang paling menghasilkan Misfit paling kecil Jadi kita Sebenarnya bisa Langsung menghitung Misfit Disini Karena kita udah Punya grid nya Menghitung Misfit Misfit Sama dengan MP.0 Kita buat Variable baru Sebanyak Grid Disini kita buat Itu aja Perulangan Sebenarnya bisa juga Dibuat dalam List Coffension Kita buat Perulangan Land Grid Misfit Dengan Pada indeks ke I Sama dengan Ini rumus Perhitungan Misfit biasa Pertama Tentu Di Ops Yang tadi udah Kita punya Data sintetik Observasi Dikurang Dengan Dikalkulasi Nah kita Sebenarnya bisa Buat disini Dikalkulasi Sama dengan F Ingat yang tadi Yang ini Kita masukin Kita masukin XS YS Terus Kita masukin juga Grid kita Karena kita ingin Menghitung Nilai Misfit Tiap grid Which is Sama yang tadi Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Berarti dia I,0 Sorry I,1 Terus Kalau udah Perhitungan Tkalkulasi Yang ini Kita kurangin Tkalkulasi Tkalkulasi Terus Kalau dirata-ratakan Diakarkan Udah Kita run Oh ada yang error Sorry Ini bukan F Tapi Fungsinya Travel time Kita panggak Travel time Dengan Masukkan XS YS Yaitu Titik Station Terus Kita masukin Juga Titik grid kita Karena dia Bakal menimpa Yang S0 Y0 Sorry Ini Y0 Harusnya X0 Y0 Sorry Guys SST Y0 X0 Udah Bener semua Kita run Aja Ulang Oke Nggak ada yang error Nah Ini Ini bisa kita ubah Yang plot scatter Kalau udah Di bagian color Ini kita bisa ubah Jadi C doang Yaitu Misfit Karena Bakal Interpolasi Sesuai dengan Nilai Misfit Terus Si map Nya Atau Colour Nya Kita ubah Jadi Z Dan Dan ini bisa langsung Kita run Nah ini adalah Hasil perhitungan kita Udah ada warnanya Warna interpolasinya Nah disini Kita bisa tampilin Colour bar Plt dot Colour bar Label RMSE Karena Misfit nya modelnya adalah Root mean square Nah ini adalah RMSE nya Kita bisa lihat bahwa Nilai yang paling biru atau paling gelap itu adalah Misfit paling kecil Which is disini Di sekitaran epicenter Berarti algoritma yang kita gunakan Udah benar Semisalnya Spasinya kita kurangin Jadi 5 Otomatis sampling nya Akan semakin banyak Nah kalau kita run Kira-kira seperti ini Semisalnya Mau kita tambah lagi Eh sorry Kita kecilin lagi Spasinya jadi 1 Nah Bentukannya bakal jadi seperti ini Ini apabila Kita menggunakan 4 stasiun Seandainya kita mau menambahkan stasiun lagi Kita tinggal tambah aja disini Misal 60 Korinat nya 60,60 Terus kita tambah disini Stasiun 0,5 Kita run ulang disini Kita lihat perubahan bentuk Anomali nya Nah Perubahannya adalah seperti ini Jadi yang paling kecil itu adalah Nilai dari Solusi kita Karena RMS nya yang paling kecil Warna biru yang gelap Gitu Nah apabila ingin menampilkan koordinat Hasil perhitungan kita Itu bisa dengan cara seperti ini Kita buat dulu data frame Di awal kita udah punya library nya Di dimana ya misal Disini misal Disini aja deh Membuat data frame Pandal Df sama dengan Datapd.totalFrame Kita buat sebuah Dictionary Yang menerima Yang menyimpan grid Ini bentuknya Semua baris Pada kolom ke 0 Itu X Terus Kita buat Y Yaitu Semua baris Pada kolom Kedua Di variable grid Terus Kita buat Misfit Misfit Yaitu Misfit itu Sendiri Terus Ini kita run Kalau udah kita run Kita udah punya data frame Dan kalau di print Bentuknya seperti ini Ini adalah Data frame kita X Y Dan nilai misfit nya Nah apabila kita ingin menemukan solusi kita Itu bisa seperti ini Berarti misal Ini kita buat Head Kita bisa buat Df Df Df.df.misfit Sama dengan Df.misfit.min Nah ini adalah solusi kita Df.misfit Nah apabila kita ubah jadi yang lain Misal Ini nya 3 nih Spasinya 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 Grade kita Bentuknya seperti ini Terus Kalau kita cek solusi kita itu berapa Itu adalah Segini misfit nya Dia belum kena Istilahnya Karena Posisi Efficenter kita Tidak tepat Berada di atas Grid Dari sampling kita Itu Ini adalah Yang Grid search Gitu guys Nah kalau yang random search Itu ada lagi caranya Karena mirip Kita copy aja Yang ini kita duplikat aja Sini ada duplikat Terus Kita buka yang duplikat nya Disini kita ubah 11 Eh sorry Gak usah deh Ini gak usah Kita pake aja yang ini Nah kalau random search Itu Kita ubah disininya Membuat grip random gitu Misal Kita copy aja Ini adalah Grid search Yang ini adalah Duh Nah ini kita buat Membuat grip random Kita buat disini Jumlah data Atau jumlah sampling Yang ingin kita mau Misal 10 Terus kita buat Grid nya seperti ini Ini kita hapus aja Grid sama dengan Np.random Sampling nya itu Dari 0 sampai 71 Batasnya Nah untuk size nya itu adalah Sebanyak jumlah data Dan dua Dua kolom gitu Sorry ini ada Oh ya sorry Np.random.random Nah ini adalah hasilnya Dari random Nah buat yang bingung Cara masuk dari Random ini gimana Jadi gini Misal kita punya jumlah data Tiga gitu 3,2 yang ini size nya Dan ini 0,71 itu Batas dari rentang datanya Jadi dia bebas memilih random dari 0 sampai 71 Sebanyak tiga data dan dua kolom Kalau kita run dia gini Tiga data dua kolom Kalau misal kita buat satu Berarti satu data Nah ini kita bebas mau berapa Makanya di atas tadi Aku buat jumlah datanya bebas Disini 10 Itu Nah Gini dia hasilnya 10 data random Dan semakin banyak data Tentu Random search kita bakal semakin akurat Tagoritma nya Misal kita buat 100 Nah gini Kita bisa Menghitung lagi Solusi kita gimana Dengan cara yang sama Dapp Dapp.misfit Sama dengan Dapp.misfit.min Nah ini adalah solusi kita Dia belum kena nih Belum kena Jadi kalau mau dikenain ya Tinggal dibanyakin aja Misal Ini 10.000 Dia run agak lama Tuh ini adalah Random sampling 10.000 data Kita cek Apakah udah kena Dengan Solusi kita Yaitu epicenter kita ini Kita lihat solusinya Itu udah Ternyata kena Dan beberapa kali kena Karena ini random ya Dia bisa kenanya Dua kali gitu Mungkin sekian Dari Grid search Dan random search Penentuan epicenter Terima kasih